Kalau orang cuma penjara 5 tahun dan dapat uang 30 miliar, yang mending hidup di penjara 5 tahun dan keluar-keluar, uang 30 miliarnya jadi milik sendiri. Ini salah satu alasan yang bikin korupsi di Indonesia itu nggak bisa hilang. Kalian tahu nggak kalau pendapatan rata-rata orang Indonesia itu hanya 70 juta per orang per tahun? Artinya kalau seseorang bekerja dari usia 20 sampai 65 tahun atau kurang lebih 45 tahun masa umur produktifnya dia, dia hanya mengumpulkan uang sebesar 3,15 miliar rata-rata seluruh orang Indonesia. Nah, kalau seorang pejabat bisa korupsi 3,15 miliar saja, maka nilai korupsinya dia sudah sama dengan nilai rata-rata pendapatan orang Indonesia seumur hidupnya. Bayangkan kalau dia korupsi 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar, dan dihukum ringan, lalu hanya disuruh mengembalikan sebagian kecil dari uang yang dikorupsi. Dia tetap akan lebih kaya daripada rata-rata orang Indonesia seumur hidup lho. Kalau orang cuma penjara 5 tahun dan dapat uang 30 miliar, yang mending hidup di penjara 5 tahun dan keluar-keluar, uang 30 miliarnya jadi milik sendiri. Itu pun baru dari kasus korupsi yang ketahuan. Kan nggak mungkin pejabatnya baru korupsi tiba-tiba ketangkep. Kemungkinan besar ada kasus-kasus sebelum dia korupsi yang tidak terungkap. Jadi kalau kita belum bisa memiskinkan para koruptor kita, jangan pernah berharap korupsi bisa hilang dari Indonesia. Terima kasih telah menonton!